Bang, ini lokasi ini sudah berapa lama ditimbun ini kira-kira? Dari pihak nelayan bukan? Mungkin pasti dampaknya luar biasa ya, terdampak kan? Iya, iya. Ini kalau untuk dampaknya bagi nelayan sudah sangat parah. Kalau sudah itu air hujan, kalau sudah hujan itu laut, itu kami sebagai nelayan tak bisa untuk mencari di sini. Keruh ya? Keruh. Lagi pula busuk airnya ini. Satu hal lagi ini abang juga yang nanam-nanam. Perasaan abang gimana? Abang yang nanamin, abang yang merasa menjaga, tapi tiba-tiba timbul seperti ini. Sangat kecewa ini. Sebagai kami juga yang melakukan penanaman mangrove di sini sangat kecewa. Karena pekerjaan kami selama ini sia-sia. Nah itulah salah satu unek-unek atau perasaan para nelayan yang merasakan dampaknya jika lu area mangrove ini ditimbun. Karena mereka mencari rezeki juga dari area sini. Dan mereka juga yang menanam. Mereka cari blue card atau propagul mangrove juga di sini. Karena ini mangrove sendiri adalah sangat produktif sekali ini. Kita bisa melihat di sini. Sangat produktif sekali. Nah di ujung sana. Nah sahabat ruka alam. Anda bisa saksikan sendiri. Dulu kejadian juga yang perumahan. Sudah merangsak ke kawasan mangrove yang di depan sana. Sekarang kejadian lagi. Merangsak lagi yang sebelah sini. Ini adalah yang pengembang yang sudah berbeda. Jadi kita harus memantau terus lokasi ini. Kalau dibiarkan makin lama juga. Hucan mangrove kita juga makin habis. Nah sahabat ruka alam. Kami sudah berada di lokasi penimbunan mangrove di daerah Bagan Yayu. Dan kami sudah berapa kali dengan para KPHL berhadir untuk mediasi di sini. Dan beberapa warga nelayan yang terdampak juga sudah mendatangin. Karena lokasi ini adalah pernah ditanami sebagai rangkaian penanaman RHL 2020. Jadi memang lokasi ini adalah lokasi yang sudah diperuntukkan untuk penanaman mangrove 2020. Yang pernah dilaksanakan setahun yang lalu. Dan kalau kita lihat di sini sudah sangat terbesar. Ini sangat produktif sekali ya untuk mangrove-nya ya. Kita lihat ini baru berbuah ya. Sangat produktif sekali. Ini masuk ke Rujepora Kapikulata. Selamat menikmati. Terima kasih. Nah ini. Namun kita lihat di bawah. Tentang anak bakau. Kita lihat di bawah. Lalu kita lihat di bawah. Kita lihat di bawah. Ini di bawah. Kalau ada bongka beli panjang. Di bawah. Ini saya ambil bongkak dalam anak bakau. Terima kasih.